Intro Hai guys, welcome to my kitchen Kali ini kita akan membuat resep Cream Bun Ini saya pakai resep roti manis Dengan nanti toppingan atau fillingan Nanti kita pakai krim, nanti bisa divariasiin Tapi basically Biar gampang, mudah Simple Dan bisa divariasi menjadi berbagai macam Roti, oke Yuk kita buat sama-sama Mudah gitu ya, jadi kita menggunakan Disini ragi, kemudian disini Air, dan ini susu Jadi saya bagi Ini airnya Jadi ini ada yang kalau mau air aja Semua boleh, atau susu semua juga boleh Tapi saya pakai air untuk nanti Mengembangkan raginya, kemudian kuning telur Kemudian ada gula Susu bubuk Tepung protein tinggi Dan disini ada Mentega dan Atau butter, atau Dan kita ambil satu sendok Gula Dari sini Untuk Ya Pengembangan raginya ya Terus ini kita aduk Terus kemudian Masukkan raginya Ini Fungsinya juga sebenarnya Selain kita mengetahui apakah ragi itu berkembangan dengan baik ya Karena dia nanti akan Berbusa ya Jadi sampai berbusa Biasanya 10 sampai 15 menit Tapi tergantung Situasi Panas ya Yang ada di tempat Gimana kita bekerja Jadi Patokannya adalah sampai berbusa aja Ya ini Jadi Kalau misalnya Ada orang yang biasa mencampur ragi langsung Dalam adonan Kalau saya Ini Untuk mengetahui Jadi kalau dia rusak raginya Atau dia tidak mengembang Ya berarti kita hanya ngebuang ini aja Ragi dan Dan gula sedikit Oke ini kita biarkan rice dulu Selama 10 sampai 15 menit Setelah 15 menit Ini akan Berbusa seperti ini Tandanya sudah siap ya Kalau masih belum juga Misalnya belum Ditambahkan waktunya lagi ya Yang penting taruh di tempat yang hangat ya Jadi sekarang kita masukkan semuanya Gula masuk Ini semua bahan-bahan kering dulu ya Kemudian tepung Ini kemudian kita masukkan Susu bubuk Dan luar kita masukkan di susu ya Supaya lebih rata ya Kemudian kita masukkan ke dalam Adonan kering Ini sebenarnya kalau mau mengulen untuk tangan juga bisa juga ya Pakai mesin juga bisa Jadi enaknya gimana ya Biar lebih Gampang Lebih mudah Memang paling Kalau tangan memang waktunya agak sedikit lebih panjang Tapi kalau sudah tahu tekniknya Saya rasa bisa lebih cepat juga gitu Jadi ya Sesuaikan saja dengan Apa yang mau dibuat ya Nah sudah setengah kalis Kita masukkan Unteganya Adon lagi Sekarang kita masukkan garamnya ya Nah jadi disini saya menggunakan tepung protein tinggi ya Supaya nanti dia jadinya Lebih ringan dan berserat panjang gitu ya Kalau misalnya mau sedikit lebih pendek-pendek Atau Lebih ringan atau lebih halus ya Kalau misalnya menggunakan tepung protein tinggi ya Supaya dia nanti jadinya lebih Ringan tapi berserat panjang Jadi lebih kayak roti Tapi tidak yang kelpus-kelpus ya Kalau mau yang lebih lembut, lebih pendek Kita menggunakan Serat pendek Kita menggunakan campuran 25 gram misalnya Ditekat daripada tepung protein tingginya Kemudian diganti dengan Jumlah yang sama dengan protein sedang Atau tepung serbaguna ya Jadi kalau dia pakai tepung Campuran tepung protein sedang itu Biasanya dia lagi lebih Apa namanya Lebih empuk ya Tapi lebih Ngenyangin, lebih padat Nah jadi itu sebenarnya pilihan ya Yang mana yang mau Ini kalau saya sedang kelorot-loroti Yang serat panjang, yang ringan gitu Nah disini karena saya juga bikinnya sedikit Dan juga ini biasanya untuk seduk sendiri ya Jadi saya tidak menggunakan bread improver Kalau misalnya dalam produksi banyak Mungkin diperlukan Tapi biasanya seantara Rasionya itu perbandingannya Satu kilo Tepung dan Empat gram Bread improver Jangan lebih karena nanti akan pengaruh kerasa ya Nah kalau mau yang Kelepus-kelepus Lembut dan Hilang di mulut Itu ya Yang kayak di bakery-bakery Ada beberapa bakery Itu Taiwan Taiwanese style Kalau ini yang kita bikin sekarang adalah European style bread Jadi Itu bedanya Kalau itu Kalau mau ringan Suka ditambahkan juga dengan Apa Whipping cream Jadi dia Lebih lembut Lebih kelepus-kelepus Gak berhasil makan roti Kalau buat saya Kita bulatkan adonannya Untuk kemudian nanti kita Resting Selama kurang lebih 30 sampai 45 menit Atau sampai dia mengembang 2 kali Jadi halus seperti ini ya guys Sudah kita olasi sedikit dengan margarin Atau mentega Ataupun bisa minyak ya Oke Jadi ini kita tutup Dan kita Letakkan di Tempat yang hangat ya Jangan yang dingin Ya sekitar 30 sampai 45 menit Ya ini setelah proofing Selama kurang lebih 45 menit Sampai 1 jam Yang penting udah double ya Ini kemudian kita Akan Ini kita buang gasnya Jadi Ini boleh ditimbang Boleh Enggak Tapi kalau misalnya ini Bila dibagi Biar rata aja Saya coba Ini dibagi jadi 80 gram Ini kita bulatkan Ini supaya Mengencangkan Kulit Supaya permukaan atasnya Kenceng ya Jadi dia biar Nanti hasilnya bagus Bikin oval ya Ini yang halus di atas Kita balik Kemudian di Kita Ya kita giling memanjang Ini kita bikin sekarang Jadi oval ya Di balik tadi Ya permukaan yang halus di bawah Ya kemudian kita Pipikan Kira-kira sekitar 5 inci Kemudian bawa ke tengah Kemudian bawa Sisi satunya lagi Di Baru dipijit-pijit Lalu kita balik Ya sedikit di Ini Dan diluruskan Ya Ini kita giling Yang terlalu tipis ya Ini baru bawa Dan baru bawa Sisi yang satunya lagi Ini kemudian kita Pencet Untuk menutup Dulu Ini kemudian kita balik Lalu rapikan sedikit Ya Seperti ini Sekarang kita tutup lagi Dan nanti kita biarkan Selama 30 Sampai 40 menit Sampai dia mengembang ya Nah Kalau tadi untuk Pada saat proses pelipetannya Ya mau diisi dengan Feeling macam-macam Boleh ya Misalnya dengan Coklat Keju Pisang Atau campur Ataupun Dengan isi daging ya Jadi Macem-macem bisa diisi Ini kemudian nanti saya akan Topping dengan Whipping cream Jadi biar matang dulu Baru diisi Jadi Ini variasi bisa macam-macam sekali Dan kemudian Ini sekarang lagi panaskan oven 180 derajat Sama nanti diolesi dengan Susu Jadi kita pakai disini Susu Apa Susu biasa ya Bisa juga Tapi menggunakan Evaporated milk Tapi disini saya menggunakan Susu UHT aja Untuk supaya Atasnya itu bisa mengkilat ya Ya untuk Tanda-tandanya bahwa Dia udah siap di oven Itu kalau kita Pencet Dia naiknya cepat ya Jadi itu berarti sudah siap Ya kalau Jadi tandanya ini kalau sudah siap Buat di oven itu Ya kalau kita pencet Dia naiknya Cepat ya Sekarang kita oles Ya ini kita tipis-tipis aja ya Jadi supaya dia Yang penting nanti ini buat Supaya Menghasilkan efek Coklat yang mengkilat Nah ini mumpung masih panas Sekarang kita Oles dengan Margarin ya Atau butter Biar mengkilat Setelah dingin Kita potong Setengah Kemudian Kasih icing sugar Baru kita berikan Ini ya Whip cream Jadi Whip cream ini Isinya cuma Kasih icing sugar Sama Whipping cream Bisa menggunakan dairy Bisa menggunakan yang Non-dairy Jadi tergantung Kebutuhannya kita Ya masing-masing Ada plus minusnya ya Kalau non-dairy Bisa lebih tahan Tapi rasanya Lebih manis Kalau dairy Rasanya lebih enak Cuman gak terlalu Tahan lama ya Jadi untuk yang berjualan Kalau menggunakan dairy Sebaiknya Dibuat pada saat Mau dijual ya Jadi kalau bisa Itu kalau bisa Hari Hanya langsung Nah kalau misalnya Pakai non-dairy Dia bisa tahan Lebih lama Jadi itu yang sebenarnya Perbedaan Tapi kalau rasa Pasti dairy lebih enak Tapi makanya Coba dulu Dan lihat kebutuhan Apa yang Kira-kira Teman-teman Butuhkan Kalau oke Dengan non-dairy Silahkan Kalau Memang mau bikin dairy Ya itu yang harus diperhatikan Dia harus dibuat Sedekat mungkin Dengan pada saat Penyajian Ini dekorasi bebas ya Ini kita bisa Berikan jam Atau Ini kita Saya menggunakan Strawberry jam Bisa menggunakan Blueberry Atau Orange jam Bisa ditabur Dengan muskovic Nah sekampang itu guys Jadi ini Resep simple Mudah Tinggal dibuat Dicoba Di rumah Ya perhatikan Oven masing-masing Beda-beda Jadi Saran saya Coba dulu Dengan Nanti resep Yang kita buat Nanti tinggal Di adjust Untuk panasnya Karena pengaturan panas Penting Supaya mendapatkan Hasil yang perfect Nah Oke guys Sampai ketemu Di resep selanjutnya See you Again Stay safe Tidak 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 Terima kasih.